Jalan Presiden nomor urut 3, Ganjar Prano menegaskan kampanye 2024 harus bebas dari keributan dan berita bohong yang menyulut perpecahan. Menurut Ganjar, penyebaran hoax jadi indikator kampanye yang tak baik. Ganjar menegaskan pentingnya tetap menjaga persatuan selama masa kampanye usai pertemuan dengan Sinode Gereja Injili Masehi Timur di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ganjar berharap kampanye pemilu 2024 bebas hoax dan tidak ada keributan. Ganjar bilang kondusivitas kampanye juga butuh peran penting para tokoh agama. Jangan ribut yuk, jangan bikin hoax yuk begitu. Nah ini yang menurut saya pesannya mesti kita langsung dengar dan rasakan untuk kita lakukan. Maka pesan moral yang menurut saya cukup bagus karena salah satu kontestan saya tentu berpikir bahwa kalau itu dilakukan dan membuat sensitivitas perasaan banyak orang barangkali ini akan menjadi indikator yang kurang baik.